bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi bersama saya oke teman-teman jadi di video kali ini saya mau share lagi ya tentang pengalaman saya dalam hal mengurus burung murai batu ya cerita saja saya sharing tentang ribadian saya dalam hal-hal mengurus burung murai batu jings ya kot deh kemangan megulis oke jadi kita bermain dulu di ciri-ciri ya sebelum penanganan karena kemarin ada om-om siapa ya siapa ya katanya tenong tolong bikinin bagaimana caranya supaya burung murai batu itu mabungnya itu sempurna jadi semua bulu-bulunya itu ganti semuanya semua bulu-bulunya itu ambrol ya seperti itu jadi yang tersisa itu cuma kulit tipis yang glowing glow up seperti itu oke jadi di video kali ini saya akan menjelaskannya dari tanda-tanda atau ciri-ciri burung murai batu yang akan mabung ini khusus untuk para pemula bukan untuk para suhu ataupun para master ya seperti itu jadi kita awali ah ayo paket oke lah lah oh ya anchor konten oke jadi untuk ciri-cirinya ciri-ciri murai batu yang akan mabung itu biasanya dia itu tidak memberi tanda-tanda atau ciri-ciri dari jauh-jauh hari ya jadi dia itu memberi ciri-cirinya itu paling satu minggu mau dia mabung dia itu paling memberikan tanda-tanda dia itu mengembangkan bulu dan ya mengembangkan bulu jadi bulunya itu mudig-gedig dulu ya ngembang seperti seperti kueh bulung ya lalu ada yang bertanya juga sama saya nong lihat burung saya baru satu minggu udah mabung kenapa sekarang mudig-gedig lagi bulunya oh itu mas sayang bukan mau mabung tapi itu mas biasanya itu tinggi birahi ataupun dia itu kurang nutrisi atau juga mungkin dia sedang tidak baik-baik saja atau dia itu sedang sakit atau dia itu sedang gering kalau bahasa Sundanya ya seperti itu jadi kalau yang mau mabung itu disamping dia itu mudig-dig disamping dia itu ngembangin bulu dia itu ada salah satu bulu yang dirontokkan baik itu bulu dada bulu sayang ataupun bulu buntut ya seperti itu dia itu ngembang-ngembangin bulu seperti itu dan juga untuk burung yang mau mabung itu biasanya dia itu memang kelihatannya itu seperti burung sakit saja stamina-nya menurun dikarenakan mungkin dia itu merasakan bulu-bulunya itu yang mau rontok ya jadi dia itu mungkin semisal itu merasa ada saya ah teing naonu dirasa kalau bahasa Sundanya gak tahu apa yang dirasakan mungkin karena bulunya mau ambrol ya biasanya saya mengambrolkan bulunya itu dengan cara seperti ini ya itu untuk ciri-cirinya saja jangan kebanyakan ngecebrek karena bakal yang kolong teing biasanya saya memberikan memandikan si burung murai batunya itu di sore hari ini dia belum disuruh tadi saya sedang membuat video dia itu malah mandi sendiri tuh ini 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 airnya air buat mandinya saya kasih saja dicepuk seperti ini tuh tuh ya air buat mandinya itu dikasih dicepuk seperti ini berat tuh ya emang ini ada airnya tuh dikiranya ini gak ada airnya ya takutnya ini settingan ini dia juga sudah mandi tuh si semoknya sudah mandi mok mandi itu mok ya kita mandikan saja dia seperti itu tuh nah saya mandi ini si semok mah tarman ya seperti ini dia dimandikan sampai kengkak dia itu basah banget dia itu mandinya sampai kengkak bulu-bulunya itu basah kuyup ya seperti itu setelah dibasahin setelah dikuyupin di gimana sama kamu setelah bulu-bulunya itu basah bahaya semuanya kita angin-anginkan angin-anginkan dulu angin-anginkan ingat mandinya harus sore jangan mandi pagi jangan nanti bulunya itu kurang sempurna kita mandiin sore kita mandi sore gubiak sampai dia itu basah mau disemprot-semprot boleh itu saya mau disemprot pakai semprotan rapika rapikanya masih ada jadi kita semprot-semprot atau kita mandikan saja mau itu di kandang keramba mau itu di keramba mau itu dicepuk seperti saya seperti itu dari misting misting sidacuy mandi sore sampai jam dari jam 4 kita mandikan setelah itu bulunya itu dibiarkan dulu di angin-anginkan sampai kering kelihatan kering setelah kering dibegini nah setelah bulunya kering kalian kerodong saja seperti ini tutup full dia itu tutup kerodongnya sampai kenkap seperti ini selama dia mabung biasanya 2 minggu juga itu sudah ambrol dan satu lagi nih yang takutnya kalian lupa iya kasih ini nih biasanya saya kasih ini nah ini apa itu ini dan ini biasanya yang saya kasih seperti ini apa ini ini namanya ulat hongkong ya seperti itu ya kita kasih saja ulat hongkong kita kasih ke burung murainya ya seperti ini sebentar saya mau tumpuk etak cicing kalau usaha iya teh ya kita kasih ulat hongkongnya banyakin aja kita main ke ekstrap puding ya aku ngasihnya segini tuh nah segini kalau di sendok ini ada satu sendok makan ya langsung aja masukin ke sini langsung aja masukin ke kerodong ya masih makannya itu ya takutnya nih takutnya saya gak masukin ke situ ya hoak nantinya teh tuh ini ini dimasukin ke sini kita masukin aja di sini ya seperti itu dan untuk ekstrap puding kalau harian jangkrik 5 kasih 5 kalau harian 10 ya kasih 10 tetap aja untuk di ekstrap puding jangkrik karena kalau ketinggian ekstrap puding juga nantinya dia itu malah susah mabung kalau kebanyakan dikasih jangkrik nantinya dia takut susah mabung ya seperti itu dan juga kalau sedang dimabungkan ya kamera tengah jadok bisa kalau sedang dimabungkan biasanya saya itu tidak menjemur tidak mengsauna dan juga tidak mengembunkan udah ini full aja ditaruh di dapur atau di tempat-tempat yang jauh dari keramaian jangan atau jangan ditaruh di gunung apalagi disaung mesawa lengit hilang sama sarang sangkar-sangkarnya seperti itu nah seperti ini jadi ditaruh aja di tempat-tempat yang teduh di tempat-tempat yang yang teduh itu yang jauh dari keramaian jangan dulu dikasih masteran jangan dulu dikasih apa-apa nanti kalau dikasih masteran dia itu akan gacor dan otomatis itu akan melambatkan dia mabung enggak 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 cuma dia itu lama banget mabungnya kalau mabung itu yang kalau mabung yang normal itu ya biasanya 2-3 bulan itu udah normal kalau saya kalau saya pribadi 2 bulan udah bagus semuanya jangan dibersihkan kandangnya ingat ingat ting-ting-ting jangan dibersihkan kandangnya dan untuk supaya kandangnya itu tidak bau ini saya kasih daun pandan seperti ini supaya tidak bau dan juga saya kasih daun jeruk seperti ini daun jeruk apa saja boleh ini supaya daun jeruk biasanya kalau daun jeruk disini dipungsikan supaya tidak ada kutuk kalau di ayam disini kalau di ayam yang baru netes biasanya saya kasih daun jeruk supaya tidak ada kutuk Ini juga mungkin Mungkin ini juga dimaksudkan Supaya tidak ada kutu Dikarenakan kandangnya kurang bersih Kurang steril, dikarenakan tidak dibersihkan Jadi kita masukkan aja wawangian Seperti ini, wawangian herbal Jangan dikasih pewangi Nanti modar burungnya Seperti ini saja ya Ini yang saya gunakan untuk Mengantisipasi supaya dia itu tidak Kabekem Supaya dia itu tidak bau aning Kabekem Bulan kuasa Guasa dong Ini yang saya lakukan Dan ini biasanya saya mengecar Pakai ulat hongkong itu Biasanya selama Bulunya belum Ambrong Selama bulunya belum ambrong Terus aja kasih ulat hongkong Dibanyakin Untuk ekstra puding jantrik seperti biasa Kalau harian 5 kasih 5 Kalau harian 7 kasih 7 Ya seperti itu Nah setelah itu Setelah si burung murai Seharusnya kalau di Kalau dia lagi mabung ya Saya sarankan saja Ini hanya saran dari saja Jangan dikasih kandang yang terlalu gede Jangan dikasih sangkar yang terlalu gede Seperti saya ini Ini sih semok tidak saya mabungkan Meskipun dia itu sudah rontok Di pelikis matanya Di Ininya Kepalanya Tidak saya mabungkan Dikarenakan dia itu memang Sedang sakit Ya dan Kalaupun saya sedang memberikan Tahan Biasanya saya itu memberikan Pakan ini Biasanya saya memberikan Super N Ya seperti ini Ada kalau Super N Ada Sudah saya Jelaskan di video-video yang lalu Ya seperti ini Nanti saya mau bikin thumbnailnya Ya Super N pakai daun jeruk Ini biasanya Super N Saya aplikasikan ke jangkrik Ya Ini bagus untuk murayang sakit Murayang lesu Murayang Borokan Murayang Kutuan Murayang kurapan Dan Ini biasanya Dipakai 3 tetes saja Ya sehari kasih 3 tetes saja 3 sampai 5 tetes tergantung Penyakit burungnya saja Oke ini jangkrik yang sudah saya kasih Super N Ya Tadi sudah dikecerot-kecerot Dan ini mau saya Kasih ke sisemok Ah semok Tuh 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 kelihatan tuh Dicantol ya Takutnya nanti kalian itu bilang saya bohong Dan untuk muray batu Murayang sedang mabung ya Biasanya saya itu Nah itu sih semok sudah mandi ya Kelihatan Tuh Seperti itu Ya Oke maaf kesalahan teknis Itu Ah babar udah Dan untuk burung murayang sedang mabung Biasanya saya itu Mengganti sangkar yang bulat itu Yang gede itu Dipindahkan si burungnya itu ke Sangkar yang lebih kecil Itu supaya Dia itu mabungnya itu Tidak Apa namanya Jadi burungnya itu tidak banyak bergerak Kalau dia itu banyak bergerak Maka dia itu akan memperlembat Memperlambat mabungnya Dan itu juga Bisa membuat dia itu tidak ambrol semua Di burungnya itu Kalau di kandang yang kecil Kalau di kandang yang kecil Terus kita jor dengan ulat hongkong Satu sendok makan Satu sendok makan Setiap harinya Itu akan bagus Untuk si burung murayah Seperti itu Kamera tengah jodok Oke jadi Untuk Memabungkan Seperti itu Biasanya saya memandikan Dari jam 4 sore Jam Mandinya jam 4 sore Saya mandikan Dia saya buyur dia Di keramba Maupun di Enaknya di keramba Setelah itu Kita Angin-anginkan dia Sampai bulunya itu kering Setelah bulunya Kering Kering suhu Tidak boleh dijemur Kering suhu aja Setelah bulunya kering Terus kita itu Krodong Krodong Full Krodong Tidak usah dijemur Tidak usah di sauna Dan tidak usah diimbunkan Ya itu Meringankan Si Kita si Pecinta Ya seperti itu Dan untuk Pakannya Untuk ekstra puding Jangkrik Kalau hariannya 5 Kita kasih 5 Dan untuk Ulat hongkong Saya banyakin Biasanya Saya kasih ulat hongkong Itu sehari itu 1 sendok Ya Pagi 1 sendok Sore 1 sendok Ya seperti itu Biar Dia itu Cepat Cepat Ambrolnya Ya seperti itu Itu untuk Mempercepat ambrolnya Dan juga Saya kasih daun pandan Ini supaya Dia itu tidak bau Karena selama mabung Dia itu tidak boleh Kandangnya itu Tidak boleh dibersihkan Dan ini saya juga Kasih daun jeruk Supaya Tidak ada Kutu Ataupun tidak ada Bakteri-bakteri lain Ya dikarenakan Kalau disini Kalau ayam juga Kalau lagi Ngeram ya Kalau lagi Itu ngeram aja Ya Saya kasih daun jeruk Ini Supaya dia itu Tidak ada kutunya Ya seperti itu Dan untuk Biasanya Dia itu mabungnya itu Selama 2 bulan Itu sudah Biasanya Sudah kembali normal Bulu-bulunya Sudah kembali Ke Bulu bagus Bulu yang lebih tua Bulu yang lebih bagus Ya seperti itu Dan saya sarankan Saya sarankan Kepada kalian Buat burung murai Yang sedang Mabung Dan dokor Jangan dikasih Extra fooding Jangan dikasih Kerotok Jangan Jangan Aduh Kalau dikasih kerotok itu Dorong ekornya cepat Pertumbuhan bulunya itu cepat Tapi dia itu Nanti kesananya itu Akan cepat ambrol Si ekornya itu Jadi ada yang Dibilang itu Nyulam Ya Ya itu biasanya Yang pernah saya alami Saya akan pemula banget dulu Wah Kata orang-orang Bagus Nuh Apa namanya Dipake Extra food Dipakein itu Kerotok Wah Saya coba Kemudian burung Saya itu Malah Memang Pertumbuhannya itu cepat Pertumbuhan bulunya itu Tapi cepat ambrol Jadi dia itu Kadang Ekornya Aja yang Murudul Ya Yang Murudul Bahasa Sunda Bahasa Indonesia Iya Yang ambrol Jadi dia itu Nyulam Ya seperti itu Jadi saya sarankan Saja Jangan dikasih dulu Apa namanya Kerotok Selamat dia dokor Tapi kalau sudah bagus Ya itu Kalau sudah Mabungnya sudah selesai Kelihatan bulunya itu Udah mulus Semuanya Kita biasa aja Extra fooding Kalau yang hariannya Jangkrik 5 Ulat hongkongnya 5 Kasih aja Seperti itu Dipangkas lagi Semuanya Dan selamat Selamat dorong ekor Jangan di Jemur Nanti ekornya itu Keriting Dan tidak akan mulus Kalau ekor baru segini Terus di Jemur Udah Bakal segini aja Nanti ekornya itu Buntutnya itu Akan menua Langsung Ya makanya Kita taruh aja di rumah Ya Di Kalau saya mah Masih Dorong ekor juga saya mah Masih Krodong Ya Takut Saya takut Karena burung murai itu Dilihat itu Eksotisnya itu Terlihat dari bulunya Ya Dan juga suaranya Dan juga badannya Yang prospek Seperti itu Oke Dan untuk cacing Setelah Pure semuanya Sudah selesai Nanti itu akan Ya masih birahi Figternya itu akan turun Makanya kita akan naikkan lagi Dengan cara Penjemuran Penjemuran juga Jangan terlalu lama Awal-awal kita jemur 5 menit dulu Jangan di Yang terlalu panas ya Di yang Agak-agak Agak-agak panas dikit Ya jangan Jangan terlalu di jor Karena ini masih burung muda Ya Kalau Kata bahasa Sundanya Nah ngora lagi Ya Untuk ekstra puding Untuk Itu si Cacing tanah Saya biasa kasih dua loncor Untuk menaikkan birahi Dan proto juga bagus Untuk menaikkan Gacoran Supaya dia itu Daya ingatnya itu Bagus lagi Ya oke Segitu dulu lah Konten dari channel logo Untuk saya ini Mohon maaf Bila ada kesalahan Dan mohon maaf juga Bila ada kekurangan Mohon maaf juga Bila saya sering menggunakan Bahasa Sunda Wabillahi Tepikol Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabillahi wabarakatuh